Hai hai, yuk bikin banana cake yang super moist kayak gini Ini bahan-bahan keringnya, tepung dan lain-lain Aku ayak dulu Lalu ini ada pisang Aku pakai pisang cavendish Yang aku lumatkan atau aku hancurin pakai garpu seperti ini Setelah itu aku masukin telur ke dalam pisang yang udah aku hancurin tadi Gula Susu cair Dan aku mix semuanya sampai tercampur rata Nah setelah itu aku masukin bahan kering yang tadi di awal sudah aku ayak Nah ini masukinnya bertahap aja ya Sampai tercampur rata Dan gak boleh over mix juga Karena nanti takutnya jadi bantet Nah setelah itu ini aku masukin minyak Nah pelan-pelan aja Aduknya juga pakai teknik aduk balik namanya Biar gak terlalu over mix Lalu setelah itu ini aku tuang Keloyang yang udah aku alasin pakai baking paper Lalu untuk topping Sebenarnya sesuai selera ya Ini aku adanya keju Jadi aku kasih keju aja Lalu aku panggang di api 190 derajat selama 35 menit aja Nah ini dia banana cake nya Ini tuh super moist Enak banget Lembut Anak-anak aku suka Suami aku suka Apalagi makannya anget-anget gitu Untuk resep lengkap ada di caption ya guys Selamat mencoba Selamat mencoba